Alhamdulillah Oke teman-teman, balik lagi bersama saya dan pada video kali ini kita bakalan membahas sebuah film yang diambil dari kejadian nyata yang berjudul The Engineer dimana film ini menceritakan tentang menjahit Palestina yang ahli dalam membuat bom bunuh diri dan sedikit informasi saja tentang pria Palestina yang bernama Yahya Ayas dan ia lahir pada 6 Maret 1966 dan Syahid pada tanggal 5 Januari 1996 dia adalah seorang anggota Hamas yang menyelesaikan pendidikan dasarnya dirapat dengan memuaskan yang membuatnya memenuhi syarat belajar keahlian teknik di Universitas Birzeit Ayas menerima gelar sarjana dari teknik elektro pada 1988 dimana ia mengkhususkan pada pembuatan bahan peledak dari bahan mentah yang tersedia di daerah Palestina ia dipercayakan dengan pengenalan teknik bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina pada 13 Oktober 1993 dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara Israel dan Palestina Yasser Arapat dan Presiden Bill Clinton bertemu di Washington DC dan mendatatangani perjanjian dengan mencapai harapan perdamaian di antara kedua negara dan itulah sepenggal cerita tentang Yahya Ayas kita langsung saja ke cerita filmnya film ini berlatar pada 17 Agustus 1995 di Gajah Palestina terdapat dua orang pemuda Palestina yang sedang berbicara di depan kamera dan bersamaan dengan itu kita diperlihatkan dua sisi situasi seorang wanita di Tel Apib yang akan segera pergi untuk memulai aktivitas dan yang berbicara di depan kamera itu adalah seorang mujahid yang bernama Saleh Abdul Rahim Al-Sawri dalam ucapannya itu ia mengatakan bahwa ia mencintai keluarganya, negaranya, dan agamanya ia pun siap untuk mati dengan ini semua kemudian Saleh mulai dipasangkan rompi yang sudah dipasangkan bom agar tidak terlacak dalam perjalanan menuju kota Tel Apib Saleh terus bersembunyi di dalam bagasi mobil setelah berhasil dari pemeriksaan tentara Israel kini Saleh menuju halte bus dan akan naik kemudian disinilah kita diperlihatkan dengan ledakan yang cukup mengerikan kemudian kita diperlihatkan seorang ayah yang sedang membangunkan anaknya yang sedang berulang tahun ayahnya ini bernama Ethan terberselang lama terdapat berita yang melaporkan bahwa ada kejadian pengemboban di sebuah bus dan dikabarkan terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang Ethan juga kedatangan seorang rekannya ia adalah seorang ejen Israel yang akan kembali mengajak Ethan untuk bergabung dengannya kembali pria ini bernama Yaakob dan sebelumnya Ethan telah diskors olehnya karena ia melakukan kesalahan dalam tugasnya dulu pria yang bernama Yaakob ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang menjadi korban di dalam bom bunuh diri itu dan Perdana Menteri mereka mentugaskan mereka untuk mencari pembuat bom itu kemudian kita diperlihatkan seorang senator memarika yang sedang rapat dan mendapatkan laporan dari seseorang bahwa anaknya menjadi korban dalam ledakan bom di dalam bus itu yang berarti wanita itu adalah yang ada di awal film tadi kemudian si bapak senator ini menghubungi seseorang yang bernama Api ia adalah seorang mantan ejen Mossad atau tentara bayaran senator yang bernama David ini meminta Api untuk mengusutun tas atas kematian putrinya itu David ingin Api membunuh yang telah menewaskan putrinya tersebut David juga menjelaskan bahwa ia tidak dapat kembali lagi ke Amerika karena sudah dipantau oleh pemerintahnya dengan itu Api mendapatkan apapun dari David termasuk uang untuk membayar anggota-anggota yang akan menjadi tentara bayaran seminggu kemudian di tel Api, Api bertemu dengan rekannya yang sama tentara bayaran yang bernama Lepi tentunya akan mengajak bergabung dengan Api untuk memburu seseorang petinggi pembuat bom kemudian kita dipindahkan ke kota Sinbad Gajah, Palestina kita dikenalkan lagi anggota ejen yang akan bergabung dalam tugas ini yang bernama Thomas ia adalah seorang ahli introgasi dan rekannya seorang ahli dalam bidang perakit bom yang bernama Eli Ethan juga datang ke markas mereka untuk memberitahukan bahwa ia akan ikut kembali dalam misi kali ini dan kita diperkenalkan lagi ejen Sinbad yang ahli dalam pengintaian yang bernama Fanny mereka sudah mengintai rumah istrinya Yahya Ayas dengan memasang CCTV di sekitar rumahnya kemudian Thomas dan Api kembali merekrut seorang ejen Mossad yang bernama Gilly mereka berdiskusi dengan Gilly tentang kejadian pemboman itu dan Thomas meminta peralatan seperti senjata kepada Gilly dan strategi lainnya mereka dibayar untuk mencari Yahya Ayas oleh David orang Amerika itu yang anaknya menjadi korban di dalam bom bunuh diri itu untuk melepas rindu dengan anaknya Api pergi ke istrinya yang sudah pindah ranjang untuk bertemu dengan anaknya akan tetapi istrinya itu sangat kesal sekali kepada Api sehingga ia ngajuh jurung untuk pergi dari rumahnya itu semua ejen berkumpul di sebuah markas dan mereka mendapatkan pengarahan dari Yaakob tentang kejadian pemboman di bos itu dan menyuruh para ejen untuk bekerja keras menangkap seorang perakit bom yang bernama Yahya Ayas disini Fanny menjelaskan tata letak rumah target yang akan disergap oleh para ejen Sinbad Fanny juga menjelaskan tentang informan yang bernama Abdul Nasir Isa bahwa Yahya Ayas tidak cuma membuat bom di apartemen di Nablus ia juga menjalankan seluruh jaringannya disana disana juga terdapat simpatisan atau murid Yahya Ayas yang sudah siap berjaga jika ada penyerangan kepadanya dan para ejen pun mulai melaksanakan misi mereka yang pertama-tamanya mereka menjumpai seseorang pengintai yang memberitahukan informasi dan kemudian berbincang dengan seseorang untuk mencari pria yang bernama Kader namun si pria itu tidak tahu siapa Kader dan karena mengesalkan si pria itu mendapatkan ini adegan berpindah ke Nablus 20 Agustus 1995 kini mereka akan menyergap lagi seseorang dan kita diperlihatkan seorang perakit bom yang berpengaruh yaitu Yahya Ayas ia mendapatkan telepon dari ayahnya dan menanyakan kabarnya kemudian terlihat mereka sudah berada di markas dan akan menginterogasi pria itu namun Yaakob berkata bahwa ada perintah dari Perdana Menteri yang mengatakan bahwa tidak ada kekerasan dalam interogasi ini dan sesi interogasi pun dimulai dengan menanyakan untuk siapa ia membuat bahan peladak dan menanyakan dimana Yahya Ayas namun orang ini tidak menjawab pertanyaan Ethan hingga menakut-nekutinya namun tetap saja ia tidak membuka pembicaraan Ethan juga memaksa agar orang ini disiksa supaya memberikan informasi penting namun tetap saja Yaakob tidak mengizinkannya kemudian api kedatangan David yang ingin menyaksikan menangkap Yahya Ayas namun api mengatakan bahwa kedatangannya ke sini hanya akan membahayakan dirinya dan diri mereka juga kemudian berita menyiarkan bahwa ada pengeboman kembali di Yerusalem dengan kejadian sama di dalam bus dan kini Ethan mendapatkan izin dari Yaakob harus menginterogasi pria itu dengan keras di lain waktu mereka akan mendatangi seseorang yang bernama Kader Tariqasim tujuannya sama ingin mengetahui dimana Yahya Ayas karena tidak mengaku istrinya Kader akan diancam dan karena takut keluarganya dihabisi akhirnya Kader memberitahukan tempat-tempat Yahya yang berpindah-pindah ke suatu tempat dan ia mengatakan bahwa istrinya Yahya sedang hamil di sisi lain kita diperlihatkan pria itu yang kini sudah babak blur karena disiksa pria itu hanya memberitahukan tentang tugas dirinya hanya mengantarkan barang-barangnya saja namun ia tidak mengetahui dimana Ayas berada kemudian Ayas juga menelpon istrinya yang sedang hamil itu dan merasa kesepian kemudian Api kembali menetangi anak istrinya dan berbicara tentang serangan yang terjadi di sisi lain juga Ethan melihat berita yang mengabarkan bahwa Presiden Palestina dan Israel sudah berdamai dengan kejadian yang sangat mengguncang ini sekaligus meyakinkan bahwa David menjamin keluarganya aman dari teror apapun di malam harinya Apani melihat ada pergerakan di sekitar rumah istrinya Ayas sehingga mereka harus mengawasi dari dekat dan ya itu adalah Ayas yang mendatangi istrinya sementara ejen itu mulai menyergap ke dalam rumah istrinya Ayas dan pas masuk ke dalam rumah Ayas sudah tidak ada tak jauh dari itu Fani memberitahukan bahwa ada yang mengunjungi rumah Ayas kembali dan mereka akan kembali lagi untuk mengikuti mobil yang mungkin ada istrinya Ayas namun yang diikuti mereka adalah mobil api dan rekan lainnya dan mereka adalah satu tugas untuk menangkap Ayas kemudian Ethan sangat keberatan dengan adanya senator AS di dalam tugasnya ini karena bisa bahaya bagi mereka dengan itu Ethan akan membuat David ke Tel Apip tentunya ke tempat aman di lain waktu terlihat berita yang menayangkan bahwa Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin yang telah dibunuh dan malam tadi yang diharapkan menjadi perdamaian berubah jadi sangat mengerikan bagi orang Israel dan kita diperlihatkan oleh seorang petinggi Israel yang memberikan perintah untuk segera menangkap Yahya Ayas dan harus ditangkap secepatnya di sisi lain kita diperlihatkan oleh Yahya Ayas yang sudah berpindah tempat di sebuah kediaman pria itu bernama Osama yang mendapatkan kebijaksanaan dari Yahya Ayas untuk menyembunyikan Ayas dari agent-agent Israel itu kemudian Osama berbincang dengan saudaranya yang bernama Kamal dan mengatakan kenapa ia sangat gelisah sekali dan Osama menjelaskan bahwa di apartemennya ini sudah ada Yahya Ayas dan ia meminta untuk merahasiakannya di sisi lain Ethan mencari cara lain untuk menemukan Ayas dan Fanny menemukan sebuah dokumen yang berisi bahwa Osama adalah teman sekolahnya Ayas dengan rencana itu mereka langsung packing peralatan yang akan mereka butuhkan kini mereka sudah menyelinap ke sebuah apartemen Kamal yang sedang ibadah ternyata Kamal ini mantan informan mereka dan kini Ethan menekan Kamal untuk memberikan informasi kepadanya karena ia diancam dan kini Kamal harus membocorkan rahasia yang penting itu bahwa Ayas ada di apartemen ini dan rencana kali ini Kamal harus mengambil ponsel milik Ayas yang ada di Osama dalam rencananya ini mereka akan memasang bom dalam ponsel Ayas karena ia suka menelpon ayahnya dan ketika ia sedang berkomunikasi mereka akan meledakannya dan pertama-tama Fanny akan mengambil sampel suara telepon yang akan disadap tugas sebagai ahli bom Ethan dan Ellie akan merakit sebuah bom ke dalam ponsel selama 45 menit saja dan pastinya Osama mengobrak abrik kamar untuk mencari ponselnya dan kemudian Kamal akan mengembalikan lagi ponsel miliknya dengan cara menemukannya di balik bantal kemudian Osama kembali ke kamar Yahya Ayas untuk memberikan ponselnya itu Kini mereka tinggal menunggu Ayas menelpon ayahnya dan akan meledakannya di waktu yang tepat dan disinilah tombol itu ditekan Ya bom itu tidak meledak sama sekali dan ada kesalahan teknis dalam memasang bomnya dan harus kembali mengambil ponsel itu untuk diperbaiki karena tidak ingin Kamal ketahuan oleh Osama ini mereka punya rencana untuk membawa Osama menaik helikopter dan dilarang untuk membawa ponsel dan disitulah ada kesempatan untuk mengambil ponselnya ketika ia naik helikopter Dengan waktu sedikit Eli harus memperbaiki bom itu dan kembali menyimpan ponsel itu ke Osama dan kali ini mereka akan mencoba kembali meledakan bom itu ketika ayahnya Ayas menelpon Ayas karena kehilangan suara Ayas mereka harus melihat visual Ayas langsung agar tepat waktu untuk meledakannya dan ketika Ethan melihat Ayas masih menelpon ini yang terjadi Ya Ayas sudah wapat dengan ledakan tersebut dengan itu simpatisan Ayas sontak langsung menyerang Ethan dan rekan-rekannya dan Gili harus meninggal juga dan Api sendiri sekarat hingga ia juga meninggal dan senator itu juga menyaksikan lewat telepon bahwa Yahya Ayas sudah berhasil dieksekusi kemudian mereka kehilangan dua orang yaitu Api dan Gili pembalasan dan kekerasan berlanjut selama berbulan-bulan setelah pembunuhan sang mekanik tersebut efek dari pengemboman itu mengubah wilayah tersebut selamanya konflik terus berlanjut hingga hari ini dan sejumlah besar warga Israel dan Palestina menginginkan perdamaian tapi mereka tahu perdamaian tidak akan pernah terjadi melalui pertumpahan darah oke teman-teman pesan apakah yang didapat dari film ini dan semoga terhibur dan jika ada kekurangan dari pembawaannya atau apapun itu saya minta mohon maaf dan ambil positifnya saja oke sekian saja dari saya dan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!